Bapung, dalam bincang ini baru akurat.blog Perkenalkan Ustaz, saya Sunafi Pajaitan Kita sudah sering berleaan, belum pernah ketemu sebelumnya Ustaz Oh iya, iya, baik Baik, sebelum kita mulai, saya mau putarkan dulu video Apa, Nusantara Foundation Nanti mungkin saya juga akan mau mendapatkan informasi dari Ustaz Di akhir percakapan kita soal perkembangan dari pesantren di Pertama di Amerika Serikat yang Ustaz Samsi inisiasi Siap, baik, insya Allah Melah kamu bercerai berai, bahkan setelah akan nikmat Allah kepadamu Ketika dahulu masa jahiliah bermusuh-musuh Maka Allah mempersatukan hatimu Lalu menjadilah akan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara Quran Surat Al-Imran ayat 103 Islam hadir di dunia Amerika dan dunia dengan damai Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil'alamin Sebagai pembawa kedamaian di dunia Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 Yang dilakukan segelitir orang tak bertanggung jawab Kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip Tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya Ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium Beberapa hari pasca 11 September 2001 Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika Dalam merespon peristiwa 11 September Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Pamansam Membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak peralatan besar di Amerika Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antaragama Mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Alice Allen Honor Award Sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari tujuh tokoh agama paling berpengaruh di kota New York Oleh New York Magazine pada tahun 2006 Lalu pada tahun 2017 Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York Imam Samsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian kondok pesantren Indonesia pertama di dunia Amerika Tidak ada satupun lembaga pendidikan Islam untuk muslim yang tinggal di sana Awal tahun 2018 lalu Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektare di kota Modest Connecticut Amerika Serikat Dan sejak April 2018 gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi Saat ini lokasi pesantren telah dipergunakan untuk beberapa kegiatan komunitas muslim Termasuk pelatihan kepemimpinan, pesantren tahfiz saat triburan musim panas, kegiatan olahraga, dan yang lainnya Harapan ke depan pesantren yang bernama Nurimka Nusantara Madani ini Akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia khususnya muslim Indonesia ke dunia internasional Bahkan harapan terbesar adalah kelak pesantren ini akan menjadi salah satu tunas kebangkitan peragaban Islam di dunia Karena dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penjarahan maupun kekerasan-kekerasan yang terjadi itu tapi kami tetap mendukung usaha-usaha teman-teman yang melakukan demonstrasi ini sebagai proses demokrasi untuk mendapatkan hak-hak mereka yang termarjinalkan sebab kalau kita jujur, demonstrasi ini terjadi bukan sesuatu yang mengejutkan, ini sudah sering kali terjadi beberapa waktu yang lalu dan pembunuhan yang terjadi kepada seorang Afro-American bernama George Floyd di daerah Minneapolis Minnesota, itu juga bukan pertama kali tapi sudah sekian banyak Afro-American yang telah menjadi korban kekerasan law enforcement atau kepolisian dan ternyata ini juga belum bisa diselesaikan secara tuntas dan oleh karenanya saya melihat bahwa apa yang terjadi di Minneapolis ini adalah pemicu dari isu besar yang sedang dihadapi Amerika itu dan saya mengistilahkan isu itu adalah isu yang bersifat historis isu yang malah saya mengistilahkan dalam artikel terbaru saya semalam saya sharing itu masuk dalam istilah original sin atau dosa asal daripada Amerika ini saya mengistilahkan dosa asal ini dalam artian bahwa seolah-olah sudah menjadi dosa turunan dalam persepsi teman-teman kristiani ya bahwa karena memang dari dulu sudah terjadi sampai sekini begitu susah untuk diselesaikan maka perlu pengorbanan besar perlu pengorbanan besar dan oleh karenanya saya kira apa yang terjadi saat ini perlu disikapi secara sungguh-sungguh secara komitmen yang tinggi dan juga secara penuh kejujuran bahwa jangan sampai kemudian peristiwa ini apalagi mendekati pemilu Amerika hanya dijadikan sebagai isu politik tapi sesungguhnya tidak ingin diselesaikan dan isu itu adalah ketidakadilan dan juga rasisme yang sangat dalam di Amerika saya masih ingat di tahun 2001 ketika saya diminta membaca doa di Yankee Stadium setelah 9-11 saya justru tidak membaca doa yang saya lakukan justru membaca Al-Quran dan salah satu ayat yang saya pilih dari Al-Quran itu adalah surah Al-Hujrat ayat 13 yang menggambarkan bahwa seluruh umat manusia itu sama dari satu bapak dan satu ibu lalu kemudian dijadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal tapi kemudian Al-Quran mengatakan yang paling mulia diantara kalian itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dan oleh karenanya saya ingin menyampaikan kepada Amerika bahwa semua manusia itu sama jangan sampai dibedakan berdasarkan ras berdasarkan etnis berdasarkan warna kulit nah saya kira ini ini pekerjaan rumah terbesar Amerika apalagi saat ini memang yang sedang berkuasa adalah mereka yang ada tendensi ke arah yang cukup rasist ya Donald Trump misalnya kita kenal bahwa Presiden ini memang kurang adil kepada masyarakat yang non-white sehingga masyarakat white atau masyarakat golongan putih ini merasa mendapat penguatan otoritas atau dukungan pemerintahan dan ini yang menjadikan mereka semakin berani dan melakukan ragam apa namanya kegiatan-kegiatan yang merusak di tengah masyarakat terkadang karena merasa mendapat dukungan politik Ustaz, saya menarik tadi yang soal doa saya kemarin juga sudah membaca artikel yang Ustaz kirim soal original sign itu karena ketika misalnya Obama terpilih di 2007 ada sebagian orang menganggap bahwa masalah rasisme di Amerika itu sudah sudah selesai sebenarnya artinya sudah muncul sejajaran kesetaraan di internal masyarakat Amerika seketika itu tapi menurut Ustaz Sampson sebenarnya problem seserius apa problem rasisme di Amerika atau mungkin ada juga orang yang bilang bahwa bisa jadi kasusnya George Floyd ini hanya kasustik begitu Ustaz sangat dalam sebenarnya itulah sebabnya saya mengistilahkan original sin atau dosa asal karena rasisme ini kalau kita bicara coba lihat sejarah Amerika perjalanan sejarah Amerika itu sudah terjadi dari dulu kita mulai misalnya dari sejarah kedatangan emigran Eropa ke Amerika karena orang-orang putih Amerika ini juga adalah emigran seperti kami-kami juga jadi semua yang semua yang ada di Amerika ini kecuali native Indian Amerika itu adalah pendatang yang sesungguhnya pribumi di Amerika itulah mereka yang disebut sebagai Indian Native American nah kalau kita kembali kepada sejarah kedatangan emigran Eropa ke Amerika khususnya datang dari Inggris dan sebagainya maka ketika mereka datang pertama kali itu diterima dengan tangan terbuka oleh native Indian American mungkin masih ingat ada di sini perayaan namanya Thanksgiving Day itu perayaan syukur nah itu kan pertama kali dilakukan karena waktu emigran Eropa datang mereka kemudian menjadi petani lalu kemudian tanamannya itu berhasil lalu bersama-sama mereka rayakan dengan Indian Native American artinya mereka bersama-sama mereka diterima dengan tangan terbuka dengan hati dan lapang dada oleh Native Indian American tapi apa yang terjadi ternyata proses perayaan itu berubah kemudian tahun menjadi perayaan kemenangan orang putih melawan orang-orang Indian Native American bukan cuma menang melawan tapi mereka kemudian dimarginalkan bukan saja dimarginalkan tapi terjadi nihilisasi atau pembasmian secara sistematis mereka kemudian ditempatkan di gunung-gunung di kampung-kampung yang kemudian tidak mendapat perhatian pembangunan maka mereka ini semakin termarginalkan padahal mereka adalah pribumi nah ini kan menjadi catatan bagi semua bangsa bahwa terkadang kita harus berhati-hati dengan pendatang baru yang boleh jadi justru menyudutkan dan memarginalkan pribumi itu nah ini yang terjadi pertama kali jadi ini diskriminasi orang putih dari dulu lalu kemudian ketika mereka datang membawa budak-budak dari Afrika kemudian mereka di sebagian besar beragama Islam dan ada yang kemudian dipaksa masuk agama Kristen dan dijadikan sebagai pekerja-pekerja yang menggali kereta bawah tanah itu stasiun bawah tanah itu mereka di pekerja dijadikan pekerja pekerja paksa nah kemudian mereka di perbudakan dan setelah selesai perbudakan dianggap secara formal sudah selesai ternyata diskriminasi itu masih berlangsung secara sistematis dan juga secara sistemik secara sistem dimana daerah-daerah konsentrasi dimana banyak orang hitam itu rata-rata pembangunannya pasti terbelakang satu contoh yang sering saya berikan adalah kalau kita jalan-jalan di kota New York di kota Manhattan ini pusat kota New York di kota Manhattan inilah ada Wall Street ada PBB dan sebagainya ada bank-bank terkenal tapi kalau kita berjalan itu kota Manhattan dibagi kepada tiga bahagian ada yang namanya downtown ada yang namanya midtown ada uptown nah kalau kita memperhatikan pembangunan di downtown itu rata-rata adalah kantor-kantor pemerintahan megah-megah lah bank-bank kalau kita kemudian berada di midtown itu banyak apartment-apartment yang mewah banyak Hollywood yang kemudian membeli apartment dekat-dekat dengan Central Park artinya ada daerah mewah lah kemudian ada Times Square tapi kalau kita berjalan ke atas uptown namanya banyak kan orang-orang hitam seperti Harlem misalnya itu kampunya kumuh-kumuh semuanya mereka terbelakang dalam pembangunan pertanyaan saya adalah Manhattan yang sangat kecil ini sangat kecil sebagai pusat kota dunia kok bisa berbeda pembangunan antara uptown downtown dan kemudian midtown itu kenapa bisa berbeda nah ternyata itu adalah bagian daripada rasisme sistem yang terjadi dimana karena disana banyak orang hitam banyak orang hispanik maka pembangunannya kurang diperhatikan sementara di up the downtown banyak orang-orang kaya maka pembangunannya begitu hebat nah ini kan diskriminasi sistem yang terjadi jadi saya tidak 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 tertarik mengatakan bahwa ini adalah isu politik walaupun memang ini menghadapi pemilihan presiden pasti ada orang-orang yang mempergunakan ini pasti adalah yang menggandeng dari semua peristiwa tapi ini adalah apa namanya sebuah gerakan yang murni sifatnya genuin memprotes untuk mendapatkan hak-hak mereka karena hak-hak mereka sudah lama diambil berarti bisa saya saya artikan juga bahwa kasus yang sekarang terjadi itu adalah salah satu faktornya yang juga bisa jadi karena kesenjangan sosial dan ekonomi antara white halangan white dengan hapro saya kira bukan cuma salah satu tapi itu saya kira permasalahan utama yang sudah dihadapi kesenjangan karena kalau kita melihat kemajuan ekonomi Amerika itu itu hanya sekitar satu persen sebenarnya memiliki sekitar 90 persen kekayaan Amerika ini sekitar satu persen satu persen atau dua lah minimal maksimal ada Bill Gates disitu ada Warren Buffett ada siapa yang punya Facebook yang punya Amazon mereka inilah orang-orang yang kaya bahkan dalam keadaan kritis ekonomi seperti sekarang ini pun mereka ini masih justru menakukan manipulasi-manipulasi dan mendatangkan apa namanya keuntungan besar ya pada saat-saat kritis ekonomi seperti ini nah ini kan menjadikan rakyat bawah marah dan sebenarnya demonstrasi ini bukan hanya orang hitam saja banyak juga melibatkan orang putih yang merasa termajinalkan dalam hal perekonomian nah selama ini kan publik menganggap orang di Indonesia bahkan di belahan dunia lain menganggap bahwa Amerika ini adalah kampiun demokrasi yang sudah mapan dan kemudian itu campaign yang demokrasi itu juga bersumber dari Amerika Serikat tapi kemudian kasus ini juga mencari pertanyaan kenapa bisa Amerika bisa yang tadinya kampiun demokrasi yang sudah perfect sudah mapan itu menjadi runtuh asumsi itu paradigma itu di publik karena kasusnya yang seperti ini nah apa yang yang menurut Ustadz Kershansi dalam kasus yang sekarang terjadi apakah memang demokrasi Amerika itu se-perfect itu semapan itu atau memang tidak seingga yang kita bayangkan tidak sekuat yang kita bayangkan ya dunia kita ini kan banyak memang terjadi perang persepsi dan siapa yang memenangkan peperangan persepsi itu maka dia menang nah kebetulan saja Amerika memang hebat dalam membangun persepsi itu kan kita mulai misalnya dari tahun tahun 2001 ya ketika dibangun image dan persepsi bahwa begitu bahayanya agama Islam ini maka itu kemudian tumbuh di dunia kita bahkan orang Islam pun banyak yang terbawa arus seolah-olah melihat ini bahwa ketika orang Islam itu komitmen beragama Islam maka mereka menjadi radikal dan ekstrim ya karena itu yang terbangun siapa yang memegang tuguh agama Islam ini maka dia akan menjadi ekstrim atau radikal dan image yang dibangun oleh Amerika ketika itu ketika itu ketika itu 9-11 maka saya melihat bahwa memang apa yang dipersepsikan oleh dunia tentang Amerika ini masih banyak dalam hal lebih kepada persepsi saja satu contoh saja ketika terjadi corona ini kenapa negara yang super power yang sesungguhnya kuat secara ekonomi kuat secara militer hebat secara politik bisa mempengaruhi dunia bisa mengganti rejim kalau mau misalnya kok tidak bisa menangani corona dengan baik sampai saat ini sudah sekitar 110 ribu orang yang meninggal dunia nah ini kan bertanda bahwa Amerika itu rapuh sesungguhnya ternyata rumah sakitnya banyak permasalahan kemudian kemampuan untuk menangani penyakit juga permasalahan kemudian dokternya juga banyak yang macam-macam lah permasalahan kemudian tersingkap dengan adanya corona ini maka kalau kita kembali kepada demokrasi yang dimana-mana Amerika promosikan juga sesungguhnya Amerika tidak 100% demokrasi misalnya pemilihan di sini itu kan namanya sistem elektoral kenapa Donald Trump terpilih itu karena tidak murni dipilih oleh masyarakat secara puluh sebenarnya Hillary Clinton itu menang hampir 3 juta suara hanya karena di sini ada sistem elektoral dimana pada semua pada sebuah negara bahagian kalau suaranya itu lebih banyak maka diambil seluruh suara itu ya karena distrik per distrik ya apa namanya kecamatan per kecamatan dihitung nah artinya apa tidak murni secara demokrasi tapi saya kira yang paling penting adalah masalah mentalitas Amerika mungkin belum siap betul untuk apa namanya berada pada situasi yang tertantang dan oleh karenanya ketika ada isu kecil yang terjadi maka itu yang kemudian akan akan meledak kita di Indonesia seringkali menghadapi permasalahan ekonomi kemudian terkadang ada ketidakadilan yang terjadi tapi masyarakat kita ya biasanya diam-diam saja kecuali yang terjadi misalnya tahun 1998 yang lalu itu lain lagi tapi selebihnya kemasyarakat Indonesia ini nampaknya lebih adem gitu nah kenapa orang Amerika tidak siap nah itulah masalah mentalitas karena ada sesuatu yang mungkin terjadi kemarahan yang sudah lama terpendam sudah bersifat sejarah dan sudah menjadi turunan dimana orang-orang hitam ini merasa termarginalkan dari dulu maka begitu ada pemicu sedikit yang terjadi maka pasti akan terjadi ledakan nah ini saya kira mengajarkan kepada kita bahwa kita berhati-hati jika ada permasalahan di kalangan masyarakat kita harus segera diselesaikan jangan sampai kemudian ada dendam yang terpendam apa bentuknya itu? karena kalau ada dendam yang terpendam ada ketidakadilan yang terjadi oleh masyarakat mungkin karena karakter bangsa kita Indonesia ini ya memang karakter yang sopan santun tidak cepat mengekspresikan kemarahan tapi saat-saat nanti bisa meledak gitu nah alas itu pemerintah juga harus berhati-hati harus memperhatikan ketidakadilan itu yang terjadi dalam masyarakat ini nah itu yang terjadi di Amerika sesungguhnya ada ketidakadilan ada penyakit rasisme yang sudah lama tersembunyikan tidak nampak kemudian dibungkus dengan istilah-istilah yang ada kebebasan ada demokrasi ada ketestaraan kemudian undang-undang mengatakan justice for all tapi kenyataannya kan kenyataannya bahwa penyakit ini masih terpendam dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas karena ekonomi dikuasai oleh kelompok manusia tertentu politik juga masih dinominasi oleh kelompok tertentu bahkan ketika Barack Obama terpilih itu pun justru menjadi pemicu dendam bagi mereka yang tidak senang kenapa Donald Trump terpilih Donald Trump itu bisa terpilih salah satunya adalah karena orang putih ingin balas dendam bahwa kita kok yang mayoritas di Amerika bisa dipimpin oleh orang hitam mereka tidak siap untuk itu maka kemudian datanglah seorang calon yang ketika itu mengkampanyeikan dirinya salah satunya dengan dengan apa namanya alat rasisme itu mendukung orang putih bahwa kita harus to make America great again untuk menjadikan Amerika hebat lagi kata hebat itu dalam kurung menjadikan Amerika putih lagi karena bagi dalam pandangan dia untuk Amerika hebat harus orang putih hebat maka sekali lagi kemenangan Donald Trump itu sungguhnya adalah balas dendam atas kemenangan Barack Obama di periode sebelumnya nah itu saya menyimpulkan dari kebijakan-kebijakan Donald Trump apa kebijakan? hampir semua kebijakan Barack Obama dibalik sama Donald Trump Barack Obama care misalnya Obama care itu ingin dibalik ingin dihapuskan kemudian yang kecil saja membuka dia apa namanya hubungan diplomasi dengan dengan Cuba misalnya juga ditutup kembali diplomasi dengan Cuba lalu kemudian Iran dikembalikan uang yang di-frozen dulu di apa namanya yang di-frozen oleh Amerika dikembalikan 100 miliar dolar ya sekarang kembali lagi dibuikkan Donald Trump bahkan Donald Trump ingin berusaha untuk melakukan perang dengan Iran artinya apa? ingin ini bagian dari rasisme yang orang tidak sadari ingin membangun sebuah apa ya image bahwa tidak ada orang yang berhasil di Amerika itu kecuali orang putih saja maka dalam catatan sejarah Amerika yang namanya orang hitam harus dihapus maka kebijakan Barack Obama harus ditiadakan itu kan bagian dari rasisme yang terjadi jadi kita melihat bagaimana dalamnya rasisme di Amerika itu maka kalau ada orang mengatakan ini karena pucu buah politikasi itu tidak benar ini adalah reaksi yang murni karena memang rasisme masih dalam di Amerika Serikat jadi just point itu sebenarnya hanya hanya simptom dari peristiwa yang panjang Ustaz ya? iya hanya simptom saja karena memang sekali lagi saya setelah istilahkan baraya dalam sekam itu sudah lama sebenarnya jadi kapan-kapan terpicu kita akan berkobar lagi nah kalau kita misalnya flashback ke belakang Ustaz sebelumnya kan sebenarnya misalnya terkait dengan dengan Islam misalnya Islam di Amerika sebelumnya diciterakan negatif dan diidentikan dengan dengan teror gitu ya kemudian sekarang bergeser ke soal soal rasisme gitu nah Ustaz Samsi melihat ada pergeseran itu gak sebenarnya? iya jadi Alhamdulillah saya kira segala sesuatu yang Allah jadikan ciptakan itu punya hikmah ya dengan keharinan corona kemudian terjadi tindakan rasisme seperti ini ini kemudian pada saat yang sama menggeser ya Islam yang selama ini meninggi walaupun saya selalu mengatakan bahwa Islam tetap menjadi perhatian khususnya bagi mereka yang memiliki tendensi pandangan yang cukup rasis ya seperti penguasa saat ini tapi sekali lagi ternyata Islam di tengah-tengah gejolak yang terjadi ini bisa kita tampilkan sebagai solusi misalnya ketika corona sedang meninggi-ninggi di Amerika Serikat corona dan Islam kan tidak ada hubungannya jadi Islam tidak ada untuk dituduh sebagai penyuap corona kalau 9-11 kan Islam yang dituduh itu bedanya tapi justru kita orang Islam menghubungkan antara corona dengan Islam nah kita mengatakan kalau di masa corona ini Anda mengharap menganjurkan orang mencuci tangan mencuci mulut dan sebagainya bersih ya maka kita orang Islam ini sudah merlakukan Islam ini sudah praktek Islam yang sudah lama jadi bukan sesuatu yang baru bagi kita ketika Anda menganjurkan orang untuk melakukan self-quarantine atau karantina ternyata konsepnya sudah lama dari dulu Rasulullah menganjurkan kalau ada wabah di sebuah tempat jangan keluar kalau ada wabah di satu tempat jangan kesana kan begitu itu artinya self-quarantine kan jadi zaman Nabi maka kita berusaha untuk menghubungkan antara corona dan Islam untuk menyampaikan kepada bangsa Amerika bahwa Islam itu ada solusi nah di saat terjadi rasisme seperti ini juga kita menyampaikan dengan cara seperti ini bahwa kita tidak mendukung orang itu karena warna kulitnya kita tidak mendukung orang hitam sekarang ini karena warna kulitnya kita juga tidak melawan orang putih karena warna kulitnya karena bagi kita semua manusia itu sama ya sama-sama dan Islam itu adalah milik semuanya Islam adalah milik orang hitam orang putih orang yang kuning yang bersauk langsat apapun warnanya itu semua adalah sama maka kita tidak mendukung atau menentang orang berdasarkan kulit karena itu rasisme yang kita lakukan adalah adalah menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dan oleh karenanya kita merasa sekarang ini bahwa orang hitam sedang terzalimi maka kita orang Islam wajib untuk mendukung teman-teman orang hitam kita dan sementara ada kelompok-kelompok tertentu yang zalim maka perlu kita untuk lawan kita ikut melawan disitu iya Ustaz sebagai komunitas muslim di Amerika saat ini yang juga kita tahu bahwa Pak Ustaz Samsi juga salah satu tokoh di New York terutama dan di Amerika yang secara aktif menemanya berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain di Amerika gitu apa langkah-langkah konkret Ustaz yang dilakukan oleh komunitas muslim disana merespon dan meredakan isu yang sekarang berkembang di Amerika soal rasisme ini hari minggu kemarin kita ada pertemuan seluruh pimpinan Islam ada Imam Majelis Syurah namanya disini atau apa namanya Dewan Imam dan kita sudah memutuskan bahwa kita mendukung protes yang terjadi walaupun kita memberikan cetatan bahwa yang namanya kekerasan looting atau penjarahan kita tidak dukung malah kita termasuk menentang jadi kita jelas dalam hal ini bahwa kita harus ikut kepada aturan yang ada kita harus ikut kepada undang-undang yang ada tapi pada saat yang sama kita pertegas bahwa kita mendukung hak teman-teman orang hitam untuk memperjuangkan hak-hak mereka kesejahteraan bagi mereka dan ini bagi kita bukan keberpihakan tapi ini bagian dari ajaran agama kita yang perlu kita tegakkan ya Amar Ma'ruf Nahimungkar itu perlu kita lakukan dimana-mana saja tapi pada saat yang sama kita juga mengatakan bahwa kita perlu membentengi orang-orang putih ini banyak kemudian tidak sadar dan perlu kita sadarkan bahwa pertama manusia itu sama dan itulah sesungguhnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Amerika ada namanya justice for all ada keadilan untuk semuanya dan oleh karenanya jangan karena kulit-kulit warna kulit jangan karena status ekonomi kemudian menjadikan orang lain direndahkan ini selalu kita berada pada posisi menjembatani manusia karena Amerika ini sangat ragam sekali ya sangat ragam sekali dan hampir semua bentuk manusia ada di Amerika dan oleh karenanya Islam akan selalu berada di tengah akan menjadi apa namanya jembatan untuk menjembatani ini nah hari ini juga kami akan melakukan pertemuan dengan wali kota pakai zoom ya virtual dan juga beberapa anggota DPRD selain membicarakan akan membuka masjid-masjid dan rumah-rumah ibadah yang lain kita juga akan membicarakan bagaimana merespon dengan kejadian-kejadian terakhir di kota Newyok karena juga ada pembakaran ada penjarahan juga di kota Newyok terjadi maka tentu kita masyarakat muslim ikut menjadi mengambil andil di situ mengambil peranan di situ untuk meredakan situasi karena bagi kami masanya Islam sekarang ini ditampilkan sebagai solusi dan itu cara kita membalik stigma yang mengetahkan bahwa Islam itu adalah pendata yang membuat masalah kita justru harus berada di sini menjadi bahagian dari masyarakat dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dilahirkan oleh masyarakat Amerika saat ini nah kalau dengan WNI sendiri apakah misalnya apakah ada komunikasi di komunitas-komunitas WNI di sana dan mungkin ada juga arahan-arahan dari KBR yang di Amerika ya saya melihat perwakilan-perwakilan mengeluarkan arahan-arahan berdasarkan apa namanya aturan lokal ya tentunya arahannya jangan banyak terlibat berhati-hati ya sekitar itulah saya melihat para perwakilan kita memberikan arahan kalau ada pengumuman dikeluarkan oleh pemerintah kota ya itu juga yang diterjemahkan oleh perwakilan kita ke dalam bahasa Indonesia tapi intinya ya tetap pasti perwakilan memberikan perhatian kepada masyarakatnya karena itu tugas mereka itu adalah wakil pemerintah Indonesia di negara ini maka pasti mereka berkewajiban untuk melakukan tugasnya itu kalau tidak nanti sia-sia digajikan sama negara ya itu kewajiban perwakilan di sini baik itu KBRI maupun itu KJRI yang kebetulan ada satu KBRI di sini ada lima KJRI di berbagai kota di Amerika saya kira mereka berkewajiban untuk memberikan arahan kepada masyarakat Indonesia bagaimana menyikapi hal ini tapi Alhamdulillah karena memang masyarakat kita ini minoritas dibandingkan dengan masyarakat yang lain dan juga salah satu karakter masyarakat kita ini terkadang tidak terlalu banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan publik ya memang seperti saya di Kota Noyuk ini ya hampir seperti single fighter saja karena masyarakat Indonesia ya kalau sudah dapat duit sudah bisa makan ya sudah tenang ya kira-kira memang itulah yang dicari kita tidak banyak terlibat dalam masyarakat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat nah mungkin yang terakhir soal melihat fenomena kerusuhan dan rasisme yang ada di Amerika saat ini apa menurut Ustaz Samsi pelajaran yang bisa dipetik oleh bangsa Indonesia Ustaz? ya saya kira saya sebutkan secara sepintas tadi ya jadi dalam istilah Inggris yang saya tuliskan kemarin itu well there is no justice there is no peace dimana saja ada hilang sense of justice rasa keadilan itu maka agak susah untuk kita membayangkan kedamaian ya dimana ketidakadilan itu absen maka kedamaian itu susah untuk kita tegakkan oleh soal itulah saya kira pemerintah kita di Indonesia ini harus berhati-hati jangan sampai banyak warga kita masyarakat kita merasa terzalimi dalam bidang apa apa saja apakah itu bidang ekonomi bahwa negara kita ini kaya raya tapi kemudian dikuasai oleh segelintir orang apakah itu dalam bidang politik karena terjadi manipulasi-manipulasi politik ya apakah itu dalam bidang agama misalnya dimana sekolah agama ditekan karena tuduhan-tuduhan tertentu tapi beberapa agama lain kemudian kalau melakukan kesalahan justru diajak berdiskusi dan berdialog nah ini kan bisa menimbulkan apa namanya sense of injustice ada rasa kezaliman yang terjadi dan kalau kezaliman dan ketidakadilan ini kemudian dipendam oleh masyarakat maka boleh jadi kalau ada pemicu mungkin sedikit saja itu akan berkobar kembali karena ini saya kira ini perlu diperhatikan karena ini pelajaran penting yang terjadi di Amerika rasisme ketidakadilan ketidakadilan sosial ekonomi dan sebagainya yang kemudian sudah lama terpendam di kalang orang hitam ini ketika mendapat pemicu maka ini sangat berbahaya sekali tentu pelajaran lain juga di Indonesia adalah mari kita menjaga keharmonisan di tengah keragaman yang ada itu tentu teman-teman muslim juga harus merangkul mereka yang minoritas dan teman-teman minoritas juga saya mengatakan harus tahu diri juga sama juga kami di Amerika kami di Amerika ini sadar bahwa undang-undang pasti melindungi kami karena kita semua sama di hadapan undang-undang tapi bukan dengan seperti itu lalu kami merasa bahwa kami tidak perlu menyikapi keberadaan kami sebagai minoritas yang namanya kata minoritas dan mayoritas itu ada di mana-mana dan itu tidak mungkin bisa kita hapuskan itu ada sense of humanity ada perasaan manusia merasa seperti itu maka saya ingin mengatakan begini yang mayoritas menjadi pengayom mengayomi yang minoritas dan mayoritas harus tahu diri juga kan begitu jadi saya kira kalau dua sisi ini perlu kita hubungkan maka saya kira akan terjadi saling menghormati saling memahami kerjasama yang baik membangun kasih sayang itu yang kita harapkan dalam masyarakat kita Indonesia ini kan sudah lama sebenarnya menjadi role model menjadi tauladan dalam hal dalam hal kerukunan ya toleransi maka saya kira jangan sampai kemudian ini ternodai tapi ini semua bisa ternodai ketika sense of justice itu hilang maka sekali lagi betul-betul dijaga jangan sampai perasaan di zolimi itu ada dalam masyarakat kita karena kalau itu itu ada maka karakter kemanusiaan yang hebat itu bisa nanti tidak diperhatikan lagi akan menjadi seolah-olah akan menjadi mainan saja dan oleh karenanya orang yang tadinya sopan santun berkarakter baik tiba-tiba menjadi sangar dan buas itu karena ada ketidakadilan yang terjadi maka tanggung jawab pemerintah dalam ini sangat berat sekali jangan sampai kemudian pemerintah justru dalam kiprahnya dalam kebijakannya kemudian mengzalimi sebagian tanpa disadari atau disadari kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang terpendam maka percayalah jika ada pemicu yang terjadi walaupun mungkin kecil itu maka akan terjadi keubaran besar dan oleh soal itulah maka sekali lagi jaga keadilan itu pertama yang kedua mari saling paham apa namanya mari salam sadar diri bahwa yang minoritas mengayomi yang minoritas dan minoritas sadar diri juga bahwa kita minoritas tentu harus tahu bahwa memang kita sama dihadapan Pancasila dihadapan undang-undang tapi realitanya kan kita minoritas pasti kita melakukan usaha-usaha untuk mendekati dan melakukan apa namanya pendekatan kepada minoritas karena yang namanya manusia namanya manusia juga kan memang ada undang-undang tertulis di undang-undang kan tapi manusia punya perasaan kan nah bagaimana perasaan ini kita bisa bangun dengan rasa apa menghormati sesama jadi jangan kemudian memicu apa namanya sensitivitas misalnya ya dengan perilaku-perilaku yang terkadang mohon maaf kita misalnya di Amerika sebagai minoritas lalu kita arogan kepada minoritas kan tidak begitu kita harus menghormatilah kepada minoritas itu nah sama juga yang minoritas jangan karena mentang-mentang kita minoritas selalu mensalimi seenaknya saja berbuat kepada minoritas saya kira pertama secara islam salah kemudian secara undang-undang kristus juga salah tidak ada yang bisa membenarkan itu maka pada akhirnya adalah bagaimana supaya kita saling saling tenggang rasa saling menjaga sensitivitas dan sebagainya jadi yang mayoritas mengayomi yang minoritas minoritas menghargai yang minoritas kita berdoa semoga mudah-mudahan apa yang sekarang terjadi di Amerika tidak tidak sampai terjadi juga di Indonesia begitu nah tadi terkait dengan aktivitas Ustadz disana saya mau mendapatkan cerita tentang perkembangan pesantren Lurin Kamadani tapi sebelum kesana saya mau tanya sebenarnya apa semangat apa yang kemudian mendasarnya Ustadz untuk membangun dan menginisiasi pesantren pertama di Amerika selera Ustadz iya jadi saya ini kan sudah cukup lama di Amerika ya sudah 23 tahun lebih dan sejak saya hadir di negeri ini saya merasa ada kegalauan tersendiri kegalauan saya itu kenapa Indonesia ini secara umum Indonesia itu tidak seterkenal seperti misalnya Singapura Malaysia bahkan Vietnam dan Kamboja Filipina saya biasa merasakan itu ketika memberikan presentasi Islam di beberapa universitas lalu saya mengenalkan diri bahwa saya ini orang Indonesia itu biasanya para mahasiswa itu diam dulu tapi kalau saya ganti katanya menjadi oh kamu tahu Bali enggak semua teriak oh iya Bali itu cantik artinya apa saya ini kok terheran-heran Indonesia ini seperti bagian dari Bali atau sampingnya Bali gitu maka saya ingin mengenalkan Indonesia ini melalui kerja-kerja saya karena bidang saya dakwah dan pendidikan saya ingin mengenalkan Indonesia itu lewat pendidikan maupun dakwah maka di tahun 2014 itu saya mendirikan Nusantara Foundation saya memakai Nusantara karena kata Nusantara ini besar Nusantara Foundation lalu Nusantara Foundation ini awalnya ingin mendirikan muallaf center ya muallaf center karena banyak murid-murid muallaf saya mereka harus dijaga kalau tidak dijaga ada dua kemungkinan bisa kembali ke dunia lama walaupun tidak murtad tapi menjadi peminum menjadi pemabuk dan sebagainya atau justru sebaliknya menjadi orang yang yang ekstrim dan radikal maka mereka perlu dijaga kelompok-kelompok ekstrim karena semangat mereka tinggi tanpa dibaringi ilmu itu biasanya begitu jadi orang ekstrim itu biasanya semangatnya setinggi langit tapi ilmunya kurang itu menjadi ekstrim maka ini muallaf-muallaf seperti itu maka kami perlu menjaga mereka maka saya ingin mendirikan muallaf center tapi tiga tahun berusaha mengumpulkan dana tidak terkumpul-terkumpul sampai tahun 2018 yang lalu saya diberitahu bahwa ada sebuah lokasi ingin dijual maka saya lihat lokasi itu ternyata luasnya cukup besar ada 7,4 hektare 7,5 hektare lah maka saya tiba-tiba terpikir kenapa hanya muallaf center kenapa bukan pesantren karena dalam pesantren ini nanti ada muallaf center kemudian ada macam-macam kegiatan maka Alhamdulillah saya memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren ini lokasinya sudah kita beli propertinya sudah kita beli walaupun masih 4 bulan belum lunas karena corona seharusnya bulan April ini bulan April ini sudah lunas tapi karena corona terjadi akhirnya terjadi apa namanya gangguan juga dalam fundraising kita akhirnya kita belum lunas ada 4 bulan lagi maka teman-teman yang mau terlibat silakan melalui Nusantara Foundation Indonesia jadi tujuan saya adalah ingin mengenalkan kebesaran Indonesia karena negara yang besar ini negara yang hebat ini kenapa kok di luar negara ini kurang dikenal juga apalagi Islamnya kita ini Muslim terbesar dunia tapi terkadang kita dilihat sebelah mata dipandang sebelah mata kenapa dulu umat Islam itu banyak pergi ke Mekah ke Saudi Arabia untuk menuntut ilmu pengetahuan ilmu agama sekarang justru banyaknya itu pergi jadi TKW TKI gitu ya untunglah sudah dilarang jadi berarti ada memang shifting yang terjadi ada suatu yang salah gitu dulu kita meng-export guru-guru ke Malaysia mengajar Islam sekarang kita pergi belajar Islam di Malaysia kan ada sesuatu yang salah di negeri kita ini kenapa umat Islam terbelakang itu loh maka saya ingin membangun pesantren ini untuk mengenalkan bahwa kita Muslim Indonesia bisa melakukan sesuatu yang besar bahkan di Amerika Serikat dan saya ingin bahwa pesantren ini ke depan 10 tahun yang akan datang 20 tahun yang akan datang akan dikenal sebagai sumbangan Indonesia saya tidak perlu dikenal Nusantara Foundation bahkan tidak perlu dikenal yang dikenal adalah bahwa ini adalah sumbangan Indonesia bagi dunia luar atau perkembangan dunia global kita itu tujuan saya sebenarnya ini kan pesantren pertama Ustaz ya di Amerika gitu bagaimana respon respon masyarakat disana baik itu governmentnya maupun juga komunitas-komunitas yang lain ya awalnya memang ada tiga hal yang yang cukup mengkhawatirkan saya yang pertama apa kira-kira pemerintah akan memberikan izin ternyata pendidikan di Amerika itu tidak diurus oleh federal atau pemerintah pusat jadi tidak ada hubungannya dengan Donald Trump jadi pendidikan disini itu hubungannya dengan pemerintah lokal maka saya mendekati pemerintah lokal Alhamdulillah mereka tidak saja memberikan kemudahan tapi seringkali menelpon atau meng-email kepada saya kapan memulai proyeknya karena kita sudah sampaikan bahwa kita akan membangun proyek ini yang namanya boarding school atau pesantren dan kuda ada beberapa gedung yang perlu kita bangun dan mereka kemudian yang mencari tahu kapan dimulainya karena mereka senang ada pembangunan di tempat ini ini tempat dulu ini seolah-olah tidak dihiraukan karena yang punya sebelum saya itu menjadikan kandang ayam maka tetangga-tetangga banyak yang kemudian merasa kurang enak karena menjadi kandang ayam bau dan kandang kotor sekarang Alhamdulillah sudah sangat bersih malah kita sudah pergunakan itu kekhawatiran pertama saya Alhamdulillah itu sudah kita selesaikan pemerintah sempat bahkan ingin membantu kekhawatiran yang kedua adalah apakah masyarakat sempat akan menerima Alhamdulillah dengan pendekatan ala Indonesia kita kita undang mereka makan-makan kita undang mereka saling tersenyum dengan sopan santun dengan pendekatan-pendekatan yang kira-kira ala wali songo Alhamdulillah banyak yang kemudian sekarang ini tersenyum mereka datang ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bahkan bersifat keindonesiaan kita mengadakan 17 Agustus-an di sini pesantren ya peringatan 17 Agustus itu masyarakat setempat datang juga ya ikut main bola ikut main volley dan sebagainya nah itu jadi ini kita sudah bisa lalui Alhamdulillah nah kekhawatiran ketiga saya sebenarnya adalah bagaimana membutuhkan dana bagaimana fundraisingnya tapi Alhamdulillah juga bisa berjalan walaupun dengan terlambat dengan terhambat dengan sedikit demi sedikit selangkah demi selangkah tapi tetap saya melakukan fundraising di Indonesia kenapa di Indonesia bukan berarti saya tidak punya relasi di Timur Tengah saya ingin bahwa ini tidak diakui lagi oleh Timur Tengah jadi jangan sampai setiap ada proyek besar di luar negeri kenapa Qatar kenapa Dubai kenapa Emirat kenapa Saudi Arabia kapan Indonesia Indonesia ini negara besar dan duit yang beredar di Indonesia tidak kecil ya memang masalahnya kalau didolarkan jadi kecil tapi tidak ada masalah tidak ada masalah bagi kami adalah yang penting saya ingin ada ada sesuatu yang dicatat oleh sejarah bahwa ini adalah sumbangan Indonesia bagi perkembangan dakwah global kita jadi alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa kita laluin tinggal sekarang bagaimana melakukan fundraising dengan ya langkah demi selangkah insyaAllah mudah-mudahan Allah merumlahkan nah sekarang sudah beraktifitas berarti sudah ada aktivitas di sana sudah ada santrinya atau bagaimana ya jadi belum santrin betulan ya tapi karena lokasi ini sudah kita renovasi gedung-gedung tua yang sudah ada ada beberapa gedung tua yang sudah kita renovasi dan sudah kita manfaatkan kita sudah ada fasilitas olahraga misalnya dan yang penting kan daerah tanahnya ini luas 7,5 hektare maka kita sudah ada beberapa kegiatan ada kegiatan apa kajian-kajian Islam kemudian ada training apa kepemimpinan kemudian pada musim panas ada tahfiz Al-Quran ada perkemahan-perkemahan keluarga dan sebagainya jadi sudah dijadikan sebagai pesantrin karena pesantrin ini sebenarnya bukan hanya sekolah sekolah itu hanya bagian dari pesantrin pesantrin itu artinya menghadirkan sebuah kampung Islam di sebuah tempat dan itu tujuan saya nah makanya pesantrin kita ini itu berada di tengah-tengah masyarakat non-muslim hampir non-muslim gak ada disini tapi dengan hadanya pesantrin ini berarti kita sudah berhasil menghadirkan perkampungan Islam di tengah-tengah kampung non-muslim dan kita ingin buktikan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita disini yang non-muslim bahwa kita bukan bahaya kok kita bukan ancaman justru kita disini hadir untuk bersama-sama membangun kampung ini agar kampung ini menjadi lebih baik nah itulah yang kami lakukan jadi sekarang belum kita buka sekolahnya karena ada beberapa fasilitas yang kita perlukan kita perlu ruang-ruang sekolah ya kelas-kelas kita perlu tentu apa penginapan atau asrama sementara sekarang ini penginapan ini sekarang saya dari pesantren ini belum memadai untuk penginapan santri itu karena mereka akan tinggal 24 jam jadi ada beberapa fasilitas yang masih kami perlukan mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun yang akan datang sudah mulai kita mulai insyaallah nah terkait dengan fundraisingnya sendiri saya kan banyak orang bertanya juga ini anggarannya kan lumayan lumayan kalau kita bicara pembangunan pesantren yang yang ideal misalnya pasti anggarannya juga tidak sedikit gitu nah di luar cara-cara fundraising yang sudah yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Nusantra Fundation apakah memang ada strategi-strategi lain yang dilakukan oleh Nusantra Fundation untuk mendapatkan dana gitu ya salah satunya bantuan dari pemerintah Indonesia salah satunya adalah memang kita mendekati pemerintah-pemerintah daerah khususnya karena saya memang ingin menghadirkan mini Nusantara disini ya artinya apa nanti kalau Allah memberikan kemudahan kita membangun gedung-gedung di pesantren ini maka pesantren kita itu akan mewakili daerah-daerah tertentu jadi misalnya ada gedung sekolah ya satu gedung sekolahnya kemudian bagian luarnya itu nampak seperti gedung Minang misalnya kemudian satu lagi gedung asramanya nampak misalnya di luarnya itu seperti gedung Balak Lompua di Sulawesi Selatan atau misalnya rumah Jawa atau rumah Sunda misalnya itu memang kami mendekati pemerintah-pemerintah daerah nah harapan kami memang kalau pemerintah sadar bahwa Indonesia ini perlu kita jual perlu PR ya public relations dan tidak perlu memberikan uang itu kepada orang tertentu sampai miliaran dolar misalnya untuk mewakili suara Indonesia maka pesantren ini bisa mewakili suara Indonesia luar negeri karena Indonesia itu negara muslim terbesar dan yang kita usung disini adalah Islam yang rahmatalila alamin yang menggambarkan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang yang berkemajuan Islam yang damai Islam yang tersenyum Islam yang merangkul demokrasi merangkul hak asasi manusia merangkul kesetaraan gender misalnya nah ini akan kita tampilkan di pesantren ini maka kalau Indonesia sadar bahwa pesantren ini bisa menjadi PR saya yakin bahwa pemerintah ini harus ikut turun tangan membantu jadi selain mendekati pemerintah daerah juga sebenarnya pemerintah pusat bisa menjadikan pesantren ini sebagai PR ya Alhamdulillah hubungan kami dengan perwakilan pemerintah di Amerika sangat dekat apakah itu dengan Dubes maupun dengan konsul jenderal atau konjen juga kami sangat dekat dan mereka sering kali ke pesantren melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah sebuah fakta ya realita dan tinggal di dukung saja ya tentu juga kami mendorong para wakaf ya misalnya ada organisasi tertentu di Indonesia yang punya dana dan ingin berwakaf disini silahkan silahkan bangun gedung dan silahkan namai gedung itu dengan namanya sendiri ini bahagian dari wakaf misalnya ya Alhamdulillah ada seseorang yang yang baik hati dan ingin membangun wakaf masjidnya misalnya jadi satu masjid dibangun oleh satu orang dengan nama dari ibu dari beliau ini ini juga bahagian dari wakaf jadi insya Allah saya optimis bahwa pesantren ini akan jadi tinggal memang kita harus melangkah dengan program yang rapi yang terarah dan mudah-mudahan Allah memudahkan insya Allah terima kasih banyak kita mudah-mudahan pesantren Nurin Kamarani bisa sesuai dengan rencana nanti dan bisa menghadirkan Islam yang rahmatan Allah di bumi Amerika sekali lagi terima kasih atas waktunya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kalau Ustaz ke Indonesia dan sehat-sehat bersama-sama salam salam semuanya Assalamualaikum 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 Terima kasih.